Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan menerangkan cara penginputan surat kontrol di aplikasi ICA Oke, nah untuk menunya kita bisa akses dari admisi, kemudian administrasi Nah disini ada menu surat kontrol Oke, nah yang pertama untuk penginputannya kita pilih data pasien terlebih dahulu atau data kunjungan Nah kita contohkan disini sudah tercari atas nama pasiennya itu tes nama pasien ya Ini data-data kunjungan, kita contoh masukkan data kunjungannya Oke, apabila data kunjungan tersebut sudah dibuatkan surat kontrol Akan muncul notifikasi seperti ini ya, apakah mau membuat surat kontrol baru Nah ini kita contohkan buat surat kontrol baru ya, kita klik OK Nah pasti disini sudah masuk data pasiennya Kemudian disini ada inputan tanggal surat, nah ini kita bisa sesuaikan tanggalnya ya Kemudian disini ada surat kontrol BPJS Nah disini ada tombol buat mengambil data SEP ataupun data surat kontrol yang dibuat di VKLAM Oke, kita bisa ambil dari sini Kemudian disini ada inputan diagnosa Nah diagnosa ini kita bisa isi sesuai dengan diagnosa ICD-nya ya Kita contohkan disini ICD-A01-1 Paratoid favor A contoh Oke, kemudian terapi obat ini kita bisa isi Ketikan ya Contoh Sunmol RL Nah ini bebas ketikan Kemudian disini ada pilihan surat alasan kontrol ya Alasan kontrol disini configurable Jadi disini itu datanya dinamis Nah ini bisa disetting dari RS Menggunakan pilihannya apa aja Oke, nah disini juga untuk alasan kontrol Kita bisa otomatis menghitung data surat kontrol dari yang sebelumnya Maksudnya apa disini Untuk pemilihan tanggal kontrol ataupun di jadwal dokternya Nah itu bisa dikonfigurasi juga Contoh pada saat kontrol rutin Nah disini untuk penginputannya Batas antrian dari kunjungan Batas tanggal dari kunjungan sebelumnya itu Berapa hari Nah ini batas kontrolnya itu 8 hari settingannya Kita bisa lihat dari sini Nah kita contohkan disini pada saat kita pilih Kontrol Post run up Nah ini bisa disetting bisa berapa hari ya Untuk pemilihan tanggal dari surat kontrol sebelumnya Nah kita contohkan pada saat disini Contoh fisioterapi ke Oke, nah fisioterapi ke disini Berarti dia Isiannya Nanti disini untuk batasan kontrolnya Tidak dibatas ya Jadi bisa Menggunakan pemilihan tanggal Di jadwal dokter kapanpun Oke, kemudian Alasan kontrol disini Sudah otomatis ada isian lanjutannya Jadi contoh fisioterapi ke Berapa? Contoh 3 Nah ini kita bisa ketikkan di poin disini Nah untuk Pilihan inputan lanjutan disini juga Configurable ya Jadi bisa disetting sesuai dengan kebutuhan rumah sakit Sesuai dengan pilihan yang ada disini Kemudian disini ada Inputan rencana tindak lanjut Kita bisa isi contoh Pengobatan lanjutan Nah ini kita bisa ketikkan ya Nah kemudian disini ada Yang namanya itu Riwayat rujukan SIP PPJS Nah disini kita bisa melihat Jadi Riwayat rujukan dari kunjungan tersebut Nomor rujukannya berapa Dari ke poli mana Tanggal rujukannya Tanggal spirenya Nah dari Faskes perujuknya Dari mana Nah ini kita bisa lihat dari sini Untuk riwayat Rujukan SIP PPJS nya Oke Kemudian disini Untuk pengisian Tanggal kontrol Ataupun Buat jadwal dokter pada saat dia kontrol Nah ini Default dari data kunjungannya Itu sesuai dengan DPJP kunjungan Kemudian pada saat kita klik tanggal disini Contoh tanggal 6 Nah disini Bebas ya Jadi maksudnya apa Baksudnya bebas disini Dia tidak muncul dialog Dikarenakan untuk Pilihan fisioterapi disini Custom tanggalnya sudah otomatis terchecklist Nah maksudnya terchecklist ini Tidak ada batasan Untuk tanggal kontrol Berapa harinya Oke Ini untuk custom tanggal Nah contoh kita isi Di kontrol rutin Nah kontrol rutin ini Pada saat kita Pilih kontrol rutin Batas kontrol disini 8 hari Pada saat kita klik tanggal Contoh Nah disini Akan menampilkan Secara otomatis Data-data Jadwal dokter Sesuai dengan Batas Yang lebih dari 8 hari Oke Kemudian disini juga Ada riwayat antrian Yang sebelumnya Nah disini ada note Riwayat antrian Berwarna merah Adalah antrian Yang sudah terhapus Oke Nah ini kita bisa Breakdown Riwayat antrian Yang sudah terbuatnya Nah kemudian Untuk pemilihan Tanggal Jadwal Kita bisa Pilih dari sini ya Contoh Tanggal 3 Sabtu bagi Jam 9 Sampai jam 11 Kita klik disini Nanti itu otomatis masuk Kemudian disini juga Kita bisa Cek Jadwal V-Claim Nah cek Jadwal V-Claim ini Untuk melihat Data jadwal dokter Yang sudah di-apport V-Claim ya Nah ini kita bisa Lihat Di tanggal Tersebut Dokter Yang kita Tuju Dia jadwal Jam praktiknya Jam berapa Kapasitas Antriannya Berapa Nah ini kita bisa Lihat dari sini ya Nah kemudian Untuk isian disini Untuk layanan Sudah otomatis ya Sesuai dengan Layanan si pasien Pada saat dia berkunjung Oke Kalau sudah Contoh kita simpan ya Disini Oke Nah disini sudah otomatis Terbuat Untuk nomor booking Antriannya Oke Nah ini untuk PDF nya Ini contoh Data PDF Data tersebut Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih